Nah akhirnya udah punya pengalaman yang bagus pas ngeliat fisik barangnya pas datang ya Gue gak bilang ya 100% online shop itu semua barangnya pasti pas nyampe ke kita itu bakal bagus gitu loh sesuai ekspektasi Enggak, sometimes gue juga berapa kali fail Halo teman-teman semua, nah kemarin kan kalian tuh udah nonton video kita bareng nih Ternyata banyak banget teman-teman kita yang request nih kayak untuk bikin part ketiga Nah makanya hari ini gue lanjut ngobrol lagi nih sama pasangan gue Oli Jadi kalau untuk tema hari ini kayaknya gue bakal ngebahas soal online shop ya Jadi kan sekarang juga banyak orang yang mungkin lebih online shopping dibandingkan offline shopping gitu kan Karena ya kalian mau belanja dimana gitu kan Mal aja sekarang lagi tutup kan jadi mau kemana? Laringnya pasti ke shopping dong Eh online shopping dong Nah sekarang gue langsung tanya aja sama Oli gimana pendapatnya dia Ya jadi kan kamu tuh sebelumnya kan bilang tuh kamu dulu kehidupannya kayak lebih belanja-belanja yang branded Terus sekarang ya gimana nih apakah kamu sudah mulai berubah mungkin entah jadi lebih online shopping atau gimana ya? Ya kalau emang kayak di video sebelumnya itu emang gue sempet bilang kalau dulu gue tuh kehidupannya head down Alias ya suka beli barang yang branded lah Nah sekarang gue malah beralih eh gue punya satu masalah lagi Jadi gue berubah tapi belum 100% berubah lah Memanage uang Nah ya sekarang online shopping jatuhnya Karena kan apalagi sekarang lagi WFH kayak gini tuh kerjaan ada tapi gak yang hektik-hektik amat Jadi banyak free time Nah itu akhirnya gue lari ke online shopping Kan banyak tuh aplikasi-aplikasi online shopping yang Ada diskonnya lah ada potongan ininya lah apalah gratis ongkir dan lain-lain Jadi itu kan No Ya kalian tahu lah itu apa ya Jadi itu tuh membuat orang jadi kayak tertarik gitu loh Murah terus ada gratis ongkir terus apalah gitu ada potongan voucher dan lain-lain kan ya Gue sekarang masalah yang lagi gue hadapin itu dan yang harus gue ubah yaitu online shopping Karena gue rasa itu murah padahal ya kalau misalnya walaupun murah terus kita beli-beli terus kan sama aja dong Bener-bener Tapi kamu sendiri kalau belanja online kayak gitu motivasi kamu tuh apa-apa memang hanya karena murah Atau emang kayak wah ini barangnya bagus nih dan pengen beli pengen beli pengen beli lagi gitu Oke kalau gue sih satu emang karena murah dua Gue apalagi sekarang ya gue lagi pengen dekor-dekor kamar nih kamar kosan gue lagi pengen gue dekor-dekor kan Dan gue lihat di apa ya kayak di online shopping itu ya banyak gitu loh ada yang kalau misalnya kita ke Boleh sebut nama nggak sih nggak ya Boleh sebut nanya Kayak misalnya kita ke Ace Hardware lah ya Nah di Ace Hardware kan harganya lumayan juga tuh Pas gue bandingin di aplikasi online shopping itu wah jauh lumayan dan ternyata bagus juga nggak beda jauh gitu loh kualitas barangnya Ya jadi gue beli di situ dong gue lebih memilih untuk beli di aplikasi online shopping itu Selain itu ya karena mungkin gue di awal-awal udah wah bagus ternyata barangnya wah lucu nih ternyata barangnya Jadi gue balik lagi beli lagi beli lagi di situ Karena sebenarnya udah puas lah ya di belian awal gitu Cuman apa ya yang online shopping yang tadi kamu bilang kan apa ya online shopping tuh terkadang kayak mungkin kita nggak bisa ngelihat fisiknya Tapi kalau kita udah ngerasain oh nih ternyata barangnya bagus loh dan harganya juga nggak mahal gitu kan Mungkin kalau kalian lihat di toko-toko sekarang kenapa sih harganya mahal padahal saya nemuin di online shop lebih murah Ya karena kan kalau toko bayar tempat ya kan Kalau online shop kan belum tentu Bisa jadi dia emang nggak punya toko fisik ya kan Jadi dia hanya kayak gudang gitu Jadi ya kalau gue sih begitu ya karena dulu gue jualan online ya jadi kayak gue tau gitu loh Kayak mereka tuh nggak mesti harus punya toko fisik Jadi tentu biaya-biayanya nggak gede jadi nggak ada kayak additional cost lah gitu Jadinya lebih murah jadi lebih murah Jadi intinya bahwa murah itu belum itu jelek ya bisa jadi karena memang ya itu tadi Jadi dia nggak harus bayar itu Tapi kalau kamu lihat nih ini kan sekarang lagi pandemi nih Jadi otomatis orang mungkin shift ya dari apa namanya dia yang suka hobi belanja di supermarket Terus sekarang jadi online shop Kira-kira setelah keluar dari pandemi ini mereka apakah tetap punya habit yang sama Atau mereka tuh sebenarnya kayaknya gue udah lebih nyaman di online shop nih Mendingan online shop gimana menurut kamu ya? Kalau menurut gue sih yang kedua Karena akhirnya udah punya pengalaman yang bagus Pas ngelihat fisik barangnya pas datang ya Gue nggak bilang ya 100% online shop itu semua barangnya pasti pas nyampe ke kita itu bakal bagus gitu loh Sesuai ekspektasi nggak Sometimes gue juga beberapa kali fail Dan ya itu resiko online shopping gitu loh Karena kita nggak ngelihat fisiknya kan Cuma setelah beberapa kali gue pesan ini experience gue ya Kualitasnya bagus bedanya nggak jauh sama apa Misalnya Ace Hardware jadi ya why not gue beli disitu lagian harganya lebih murah Iya benar Iya Jadi ya Apa ya setelah pandemi ini juga gue rasa orang-orang yang udah 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 Sering online shopping Di aplikasi-aplikasi online shopping Ya tetap aja disitu Jadi udah sebenarnya udah jadi kebiasaan baru ya Udah nyaman Udah jadi kebiasaan baru Udah nyaman Udah jadi kebiasaan baru dan ya udah gitu nggak apa-apa gitu Selama bagus oke lah itu nggak ada jaminan selalu Pasti sesuai dengan yang kita harapkan Gue pun juga pribadi pernah gitu loh Maksudnya gue ngarepin barang apa lo kok jadi begini gitu kan Iya Jadi ada aja gitu problemnya Tapi Ya kalo problem kayak gitu kayak diantara banyaknya barang itu pasti minoritas ada sih gitu Dan Sometimes memang salah penjualnya Sometimes juga memang salah pengirimannya Yang arti pengiriman kayak gini loh Lo beli barang Beli barang percabelah Tapi kan ya oke lah lo tulis fragile kan lo apain Tapi kan namanya pengiriman apalagi lo di luar daerah kan nggak tau orang main sembarangan atau apa Iya Nah itu rusak Tapi sebenarnya bukan kesalahan dari sepenjual Tapi kesalahan dari kurier Dan ya penjual Terkadang ya ada kebijakan untuk retur ada kebijakan lagi untuk tidak gitu Jadi ya susah juga disitu Jadi Iya Apa ya kita harus sebagai Ini harus lebih cermat lagi sebelum beli Apakah ini ada jaminan Apakah bubble wrap pakai Apakah apa gitu Jadi kita mencoba minimalisir hal itu terjadi Dan Apa ya Nga ya Aku Mikir kan Kalau misalkan online shopping itu Peminatnya pasti banyak gitu kan Dan Dan menurut kamu nih Hmm Apa ya Kalau yang mereka sering belanja tuh di online shopping saat ini apa ya Baju atau apa nih Hmm Apa ya Pasti beragam ini sih Maksudnya entah itu dari fashion entah itu dari household Ya Karena kan Sekarang WFH Apalagi mau lebaran Nah tuh Lu udah siapin dari Maksudnya pengen beli baju baru Walaupun gak kemana-mana Sebenarnya Cuman Ya keluarga lah ya Terdekat Cuman kan ya Udah jadi apa ya itu Hmm Kebiasaan kita lah orang Indonesia kalau mau lebaran kan baju baru apa segala macem Mau cari dimana lagi kalau bukan di online shop sekarang Bener juga Iya kan Bener Gitu Jadi lebih ke baju Fashion iya Household kayak gue bilang Tadi gue aja mau dekor Lagi pengen banget dekor kamar Berhubung ada waktu Jadi gue belinya di online shop dong Apalagi Online shop juga bisa kan kayak kebutuhan rumah tangga Kayak misalnya sayur Eh sayur bisa gak sih Buah Bisa aja kalau pakai gocek Iya Buah atau Apalah peralatan dapur atau apa kan bisa 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 banyak hal juga Banyak iya Tapi ya Di satu sisi yang penting kalian tuh membeli sesuatu yang kalian perluin gitu loh Ya itu dia Tapi kadang-kadang kan kita suka sesuatu yang kita inginin Itu sebenarnya gak salah kan Cuman Apa ya Ya kontrol lah gitu loh Sejauh ini yang gue perhatiin nih misalkan dari Olive juga Olive itu dia beli yang lebih kebutuhan dibanding keinginan gitu loh Dan misalkan untuk kebutuhan kosannya gitu Jadi bukan yang hanya keinginan Oke lah mungkin sekali dua kali ada keinginan Tapi Dia mencoba untuk lebih memfokuskan di kebutuhan Tapi mungkin yang kalau kamu bisa nih kasih advice buat penonton aku nih disini Itu Gimana sih caranya bisa mengontrol Apa yang kita pengen beli gitu kan Supaya kita tuh gak yang kayak impulsif main Wah ini bagus nih beli Ada gak sih mungkin saran kamu ke mereka Sebenarnya gue sendiri masih struggle sih itu Jujur ya gue masih struggle Karena gue setiap minggu pasti ada aja yang gue beli Dan ini baru aja gue omongin sama Jason Tadi aja gue baru beli gitu loh Kebutuhan kamar gue lah Karena gue pengen dekor Dan gue hitung-hitung juga kayak Oh kalau gue seminggu bisa habis segini Sebulan gue bisa habis segini gitu loh Jadi apa ya Ya emang kita harus lihat-lihat sih Kalau kita emang butuh ya oke lah kita beli Tapi kalau kita cuma kayak impulsif bayang kayak Oh ini bagus Oh ini lucu Beli ah Nah mendingan jangan gitu loh Terus mungkin kita tetapin budget aja lah Sebulan ya berapa lah kita untuk Yang akan kita habisin untuk online shopping gitu loh Dan kalau udah over budget ya jangan ditambah lagi Udah stop Kalau misalnya kamu budgetnya Online shoppingnya Sebulan Eh 3-400 Oke stop Stop disitu Jangan Aduh gue pengen banget Pokoknya gue harus Ya udah ke ATM nambah lagi Atau top up lagi Eh ups Kesebut Ya itu lah namanya Ya jangan Maksudnya kalau udah di batas limit yang udah kita tetapkan Ya udah stop disitu aja Jadi itu sebenarnya lebih dibudgetin ya Iya Jadi Sebenarnya metode budget ini tuh udah banyak dilakuin orang juga ya gitu Bahkan disarankan oleh perencana keuangan untuk budget dari awal-awal Karena ya apa ya Kadang kita tuh kalau misalkan gak dibudgetin dari awal bisa keluar aja begitu kan Iya Kadang lo gak tau tiba-tiba lo kok rekening gue udah segini ya isinya kan gitu Bablas banget Bablas gitu Jadi alangkah baiknya kita budget gitu Karena lo juga gak tau misalkan lo di Ini lo udah budget kayak apaan tau Tiba-tiba ada aja pengeluaran yang Yang gak terprediksi gitu loh Dan ini Ya baru tadi terjadi Ups curhat kayaknya Yang itu Tapi gue Ya udah gitu loh Karena gue udah Membudgetkan dari awal Jadi ya kalaupun ada apa-apa oh ya udah Emergency money Betul emergency money Mungkin kamu bisa jelasin nih ke teman-teman Emergency money itu pentingnya apa sih yang Ya contohnya kayak dia tadi Sampai curhat begitu maksudnya Kita tuh gak akan tau Apalagi di keadaan yang kayak begini Bisa aja tiba-tiba kita sakit Entah ada kecelakaan Amit-amit ya Iya Atau apapun itulah Terus kita Karena udah habis duluan uangnya Atau menipis uangnya untuk sebulan Udah gak tau mau ambil dimana Kan uangnya mau pinjam ke teman Betul Mau ngutang gak mungkin dong Janganlah Janganlah Jangan sampai kayak gitu Jadi pentingnya emergency money ya itu Ketika ada apa-apa yang tidak Diduga-duga Kita punya emergency money Dan emergency money Diharapkan untuk tidak disentuh sama sekali Kecuali emang emergency Ya bener gitu Ya mudah-mudahan Teman-teman disini juga banyak belajar gitu Dari sharingan kita berdua gitu kan Dari sudut pandang Olive Maupun dari sudut pandang gue juga gitu kan Nah Disini yang penting adalah Lu harus sediain emergency money Gue tuh udah berapa kali udah bilang emergency money Emergency money gitu Karena hal-hal simple kayak gini mah Bahkan yang bisa menyelamatkan hidup lu di kedepan hari gitu loh Ya oke lah ya Lu boleh investasi gitu Tapi emergency juga harus ada gitu Itu tuh penting gitu Penting Dan Setelah itu yang pertama yang kedua Kontrol dari belanja lu juga gitu Even lu misalkan suka belanja online ya di budget gitu kan Susah Emang susah gitu Olive Gue pun juga Ya kadang begitu Tapi Ya gue harus pikir-pikir berkali-kali gitu Ini bener-bener perlu gak ya Ini seberapa perlu gitu Ya kayak gitu Jadi lu jangan sembarangan beli-beli-beli aja gitu Ntar lu beli-beli aja tiba-tiba Loh Duit gue gak ada lagi nih Padahal ada sesuatu yang butuh Nah itu dia Itu yang ngeri sebenernya Jadi Lu coba Bener-bener untuk kontrol disitu Om Mungkin Itu sih yang bisa Ya aku bisa simpulin Mungkin kamu ada pesan-pesan Ke Teman-teman aku semua Itu aja sih Sama sih kayak Jason Intinya ya emergency money Dan budgeting aja Itu aja sih Oke Untuk sekarang ya Betul Nah nanti kita bakal lanjut lagi Di ngobrol bareng Finansial sama Olive Ya Sampai jumpa di video kita selanjutnya Bye-bye Bye-bye Oke itu merupakan tadi Ngobrol bareng gue sama Olive Harapannya video ini bakal menginspirasi temen-temen semua Ya Dan bagi kalian yang ingin subscribe di channelnya Olive Kalian bisa pergi ke link yang ada di deskripsi di bawah ini Dan kalo kalian merasa video gue juga bermanfaat Kalian bisa subscribe di channel gue Sampai jumpa di video gue selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya